Halo adik-adik, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Dimanapun adik-adik berada, kali ini kita akan membahas materi yang judul besarnya adalah Besaran Fisika dan Satuannya. Nah, bab pertamanya yaitu membahas tentang pengukuran. Di pengukuran ini kita akan mempelajari yang pertama tentang mistar. Nah, mistar ini kita akan membahas tentang skala terkecil dan ketelitian dari mistar. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu adalah skala terkecil pada mistar. Cara menghitung skala terkecil pada mistar yaitu kita melihat setiap garis setiap sentinya. Nah, disini antara 0 sampai 1 atau dari 1 sampai 2, ini kan kita mempunyai garisnya kalau kita hitung ini ada 10 ya. Ini 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita mempunyai 10 garis. Untuk menghitung skala terkecilnya yaitu setiap 1 sentinya, setiap 1 senti dibagi dengan 10 garis. Karena dari per senti itu garisnya ada 10. Berarti 1 dibagi 10 adalah 0,1 senti. Kalau kita ubah ke mili berarti 10 mili. Bukan 10 mili ya, 1 mili maksudnya. Karena kenapa 10 mili? Karena dari senti ke mili itu dikali dengan milimeter dikali dengan 10. Otomatis 0,1 dikali 10 adalah 1. Oke, 1 milimeter. Jadi jarak dari setiap garis ini adalah 1 mili. Nah, itulah skala terkecil pada penggaris. Paham ya adik-adik? Sekarang kita lanjutkan untuk menghitung Apa namanya? Ketelitian atau ketidakpastian? Ketelitian atau ketidakpastian pada mister. Atau penggaris ya. Mister itu nama lainnya adalah penggaris. Nah, kalau untuk menghitung ketidakpastian dari mister. Yaitu setengah dikali dengan skala terkecil. Berarti setengah dikali skala terkecil kita adalah 0,1 senti. Berarti jadinya setengah dikali 0,1 yaitu 0,05 senti. Ya kan? Kalau kita ubah ke mili yaitu 0,5 mili. Nah, dari situlah datangnya nilai skala terkecil dan ketidakpastian dari mister. Oke? Nah, sampai di sini adik-adik paham ya? Kalau gitu kita lanjutkan ke jangka sorong. Nah, untuk lebih pahamnya sekarang kita lihat contoh dari cara mengukur mister. Dengan menggunakan angka ketidakpastiannya. Nah, jadi di sini kan kalau misalnya... Kalau kita mengukur dengan mister berarti kan kita letakkan benda itu dari 0 kan? Contoh pengukuran mister. Oke? Nah, di sini biasanya berarti ini skala ukurnya berapa nih? Skala ukur. Nah, skala ukurnya ini adalah dari 0 sampai ke sini. Ini kan 2 berarti lebihnya setengah. Berarti skala ukurnya adalah 2,5 senti. Nah, jika kita tuliskan dalam ketelitian atau ketidakpastiannya yaitu plus minus 0,05 senti. Atau bisa juga kita tulis seperti ini ya. 2,5 plus minus 0,05 senti. Nah, kenapa kita tulis plus minus? Karena ini maksudnya, karena kita belajar nanti ketidakpastian, berarti bisa saja dia lebih 0,05 atau kurang dari 0,05. Karena pengukuran manusia itu tidak sempurna. Jadi bisa saja lebih, bisa saja kurang. Nah, jadi itu maksudnya ya, ketidakpastian itu. Paham ya? Nah, atau biasanya ditulis juga hanya dengan 2,5 saja biasanya kan. Nah, tapi karena kita sudah belajar lebih detail tentang ketidakpastian, makanya harus ditulis ketidakpastiannya plus minus. Kalau misalnya plus minus itu berarti, kalau kita kurangkan, bisa saja pengukurannya ini adalah 2,045. Atau bisa saja 2,55. Nah, gitu. Jadi maksudnya kalau dikurang 0,45, kalau misalnya dia ditambah 0,55. Jadi kemungkinan kesalahan yang akan terjadi. Oke?